P.S.I.S. Semarang memberikan bukuman kepada pemain asingnya Bruno Silva. Tindakan tegas diambil manajemen dan tim pelatih P.S.I.S. Semarang terhadap Bruno Silva. Ia dipulangkan ke Semarang, dan mendapat hukuman skorsing absen dalam satu pertandingan P.S.I.S. Selain itu pemain asal Brazil itu juga menerima hukuman pemotongan gaji. Keputusan tersebut diambil setelah Bruno Silva kembali melakukan tindakan indisipliner dengan mangkir dalam latihan tim pada Selasa, tanggal 14 September 2021 pagi. Bruno kami beri tindakan tegas dengan hukuman dipulangkan sementara ke Semarang. Mendapat skorsing satu hukuman pertandingan dan pemotongan gaji, ujar CEO PSIS Yoyo Sukawi. Yang bersangkutan tidak mengikuti sesi latihan pada Selasa pagi dengan tidak ada pemberitahuan apapun ke tim pelatih atau manajemen, ujarnya. Menurut Yoyo Sukawi, tindakan tegas juga diambil karena Bruno Silva tidak hanya sekali melakukan tindakan indisipliner yang bisa berdampak pada kondusivitas tim. Perlu diketahui ini bukan indisipliner yang sekali. Beberapa waktu lalu saat ada kesalahpahaman dengan salah satu pemain, yang bersangkutan juga langsung meninggalkan latihan dan keesokan harinya tidak latihan, kata Yoyo Sukawi. Yoyo Sukawi pun menegaskan tidak ada pemain yang diistimewakan di PSIS. Atas nama manajemen, kami tegaskan bahwa di PSIS tidak ada pemain bintang atau pemain spesial. Semua sama, semua harus mengikuti aturan yang ada, ujarnya. Terima kasih telah menonton!